Nah ini juga kita alami sekarang, saudara mungkin bukan punya berhala yang bentuknya patung ya, patung yang rahang bawah lebih panjang dari rahang atas, atau patung yang hidungnya panjang, atau patung yang apapun lah. Saudara mungkin tidak menyembah patung, tetapi kalau saudara tidak mempunyai sentuhan hati dan kecintaan kepada sesama manusia, saudara ada berhala, kita mungkin sering mendengar perkataan, saya memang orangnya kurang suka bersosialisasi, memang orang tertutup, loh kenapa tertutup, saya kurang suka berelasi dengan manusia, kenapa kurang suka berelasi dengan manusia, saya kurang suka aja orang lain, kenapa bisa kurang suka orang lain, tidak tahukah kamu di dalam kitab suci dikatakan manusia adalah gambar Allah, kalau engkau tidak suka gambar Allah, gambar apa yang sedang memikat engkau, hal apa yang sedang merebut hatimu, kalau orang tidak menyenangkan hatimu, maka barang apa yang sedang menyenangkan hatimu, uangkah, uang lebih penting dari orang, atau apa, koleksi makanan, enggak ada orang koleksi makanan, sorry, koleksi, saya berat ngomongnya, koleksi arloji, jangan-jangan koleksi arloji yang jadi pikatan hatimu, atau koleksi mobil mungkin, karena saudara lebih mampu untuk mengoleksi mobil, saudara sudah beli segala merk paling bagus dan hatimu terpikat di situ, mengapa hatimu tidak ditujukan kepada sesama manusia, dan kita akan mengatakan, karena manusianya belin, manusianya belinkah, kalau Tuhan tahu manusianya belin, kenapa Tuhan tetap mencintai manusia, kalau Tuhan tahu manusianya belin, kenapa dia tetap menebus, karena Tuhan mengetahui bahwa apa yang dia kerjakan untuk manusia, tidak akan pernah dia batalkan, program dia untuk seluruh sejarah keselamatan berfokus ke manusia, maka kalau kita tidak mulai belajar berfokus ke manusia, kita akan selalu berada di dalam gap dengan rencana Tuhan, Tuhan punya rencana kemana, dan kita jalan kemana, Tuhan punya rel dengan trek kemana, dan kita punya rel dengan trek ke tempat lain, dan makin jauh kita berjalan di atas rel itu, kita merasakan ketenangan dan kenyamanan dari pemandangan yang bukan di dalam rencana keselamatan Tuhan. Saudara kalau mengatakan, saya mau naik kereta kemana, ke Jakarta, tapi saudara salah naiknya ke Surabaya misalnya, saudara belum merasa itu ketika kereta itu bergerak awal di stasiun, saudara belum tahu. Waktu keretanya gerak, saudara masih lihat stasiun yang sama, waktu gerak agak jauh, saudara masih lihat kota Bandung, hatimu masih tenang, ini ke Jakarta, padahal ke Surabaya, saudara tidak tahu itu. Lama-lama saudara mulai bingung, kok Jakarta lama amat ya, apa relnya lagi padat atau gimana? Atau mungkin rodanya atau banyak penumpang sehingga kereta berat, lalu tiba-tiba ada suara mengatakan, kita mendekati Semarang, misalnya saya lupa jarul ke Surabaya apa aja, Semarang, kok ke Jakarta ke Semarang? Setelah jalan jauh baru saudara tahu, gap antara yang saudara ingin dengan yang saudara sedang ada, jauhnya bukan main. Demikian kalau kita memutuskan untuk tidak peduli rencana Tuhan, gap antara kita dan rencana Tuhan akan makin jauh dan hati kita tidak sadar. Kita gak ngerti kalau kita sudah jadi makin jauh dari Tuhan. Apa sih tandanya kita makin jauh dari Tuhan? Kita makin jauh dari penghargaan kepada sesama manusia, kita makin tidak peduli manusia. Saya sangat khawatir ya dengan perasaan aman dan tenteram yang kita miliki hanya karena kita tidak berbuat jahat kepada orang lain. Saya gak pernah berbuat jahat kepada orang lain, saya aman. Engkau tidak berbuat jahat kepada orang lain, engkau tidak tentu bebas dari berhala. Terus what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Engkau mesti menyukai manusia. Engkau mesti belajar mengasihi manusia. Kalimat Tuhan bukan omong kosong. Cintai Tuhan dan cintai sesama itu hukum terutama. Ini kita amini tapi kita enggan untuk jalankan. Kita sulit mencintai manusia. Kita sulit membuka diri dan memberi diri bagi orang lain. Karena kita menganggap orang lain menyebalkan, orang lain menyusahkan saya, orang lain bikin hidup saya tidak tenang. Tapi ketahuilah satu hal, engkau digoyahkan dan digoncangkan dari mengikuti Tuhan. Karena engkau punya berhala. Gimana mencegah berhala ini? Obatnya cuma satu. Yaitu pandang image yang sejati. Yaitu manusia. Nah ini yang sebenarnya harus dilakukan. PR kita ya di sini.